Viva Nians, nyium bau sesuatu gak? Bau-bau liburan? Pasti nih, mumpung tangga muda udah nyiapin rencana ya buat jalan-jalan. Eet sebelum itu, tonton dulu dong Viva Top 3, karena gue bakal bacain 3 berita terpopuler hari ini. Dan jangan lupa dong untuk subscribe channel Youtube ini dan klik tombol sebelahnya, biar dapet notif kalau ada video terbaru dari Viva. Let's move to the first topic. 6 orang tewas dalam bentrokan antar suku di Desa Sandusi, Kecamatan Witi Hama, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Dua suku yang terlibat dalam bentrokan adalah Suku Lamatokan dan Suku Kualaga. Bentrokan terjadi usai warga kedua suku memperebutkan lokasi tanah bernama Wulewata Bani. Menurut info, lahan sengketa itu digarap oleh 4 suku, yaitu Suku Lamatokan, Suku Making, Suku Lewokeda, dan Suku Wur. Namun, suku Kualaga kerap menebang tanaman di situ karena merasa wilayah tersebut milik mereka. Menurut polisi, sengketa lahan ini sudah berlangsung sejak puluhan tahun. Untuk pengamanan, polisi menerjunkan dua satuan setingkat peleton dari Polres Flores Timur, ditambah bantuan dari Polres Sika dan Polres Lembata. Wah, sampai enam orang meninggal dunia. Semoga kedua belah pihak bisa duduk bareng, bicarai masalahnya, dan secepatnya bisa dapat solusinya. Kericuhan antara pengemudi ojek online dengan kelompok debt collector terjadi di Babarsari, Sleman, Yogyakarta pada Kamis 5 Maret 2020. Kedua kelompok saling serang di jalanan hingga membuat ruas jalan terpaksa ditutup. Kericuhan ini adalah buntut dari penganiayaan yang dialami pengemudi ojol berinisial LA pada selasa lalu. LA dianiaya kelompok penagih utang saat membantu pengemudi ojol lainnya yang motornya akan ditarik paksa. Kelompok penagih utang yang terlibat dalam insiden ini berasal dari perusahaan leasing Bala Mandunggal Abadi atau BMA. Akibat insiden ini, kantor BMA mengalami kerusakan parah. Sementara dua pengendara ojol mengalami luka bacot dan satu orang lainnya yang dikabarkan tertembak. Wah, horor banget ya. Semoga masalahnya cepat kelar dan Jogja jadi kota yang nyaman lagi. Berita terakhir, Arab Saudi kembali membuka dua situs suci agama Islam yaitu Masjid Dilharo dan Masjid Nabawi. Sebelumnya, dua lokasi itu sempat ditutup untuk disterilisasi terkait penyebaran virus corona. Proses sterilisasi dilakukan mulai Kamis malam hingga Jumat dini hari. Sejak virus corona menyebar, pemerintah Arab Saudi bersikap sangat waspada. Saudi bahkan menanggukkan visa umroh untuk menghindari berkumpulnya orang dalam jumlah besar. Berdasar data 2018, jumlah jemaah umroh di Saudi mencapai 18,3 juta orang. Sejauh ini telah ditemukan lima kasus virus corona di Arab Saudi. Belum diketahui secara pasti kapan jemaah akan diizinkan untuk masuk ke Masjid Dilharam dan Masjid Nabawi. Mari kita doakan, semoga vaksin untuk virus corona ini cepat ditemukan. Dan untuk mereka yang terkena virus ini, semoga cepat disembuhkan. Amin. Oke, that's all for Viva Top 32 Days. Sebelum liburan nih, biar lo tetap update. Mending langganan berita di viva.co.id atau vivanews.com. Tontonin juga dong video kami yang lain di flicks.id atau video.com. Jangan lupa untuk like dong video ini. Terus komen, terus share deh ke semua temen-temen lo. Supaya mereka bisa ikutan update kayak lo. Sampai jumpa minggu depan. Happy Holiday! Gue mau liburan lah. Bye! Sub indo by broth3rmax